Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel saya Pada video kali ini, kembali saya akan membagikan template PowerPoint secara gratis untuk kebutuhan presentasi kita semua Selain itu, saya juga akan menjelaskan bagaimana caranya mengedit template PowerPoint ini Dan juga saya akan membagikan tutorial bagaimana caranya untuk membuat animasi polygon chart seperti ini Pada pembuatan polygon chart ini, teman-teman harus menggunakan Microsoft Office 2019 ke atas Karena pada Office 2019 itu tersedia mob transition Jadi kalau teman-teman ingin menggunakan mob transition, pastikan Office-nya Office 2019 ke atas Untuk mendownload template ini, teman-teman harus memasukkan password sebanyak 4 digit Yang setiap digitnya saya akan masukkan di menit-menit tertentu pada videonya Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak langsung videonya Oke, teman-teman pada template ini berjumlah 21 slide Yang terdiri dari slide cover Kemudian slide daftar isi Identitas Dan lain-lain Kemudian ada juga disini untuk slide penutupnya Jika teman-teman ingin merubah isi daripada template ini Misal kita akan ubah judul presentasi Disini teman-teman tinggal klikkan, kemudian ubah judul presentasi sesuai dengan judul yang diinginkan Kemudian untuk di bawah ini, teks di bawah ini Teman-teman bisa ubah deskripsi dari judul presentasinya Pada slide daftar isi disini saya sudah animasikan Teman-teman bisa ubah animasinya sesuai dengan keinginan Seksion 1 sampai seksion 8 disini juga sudah dianimasikan Teman-teman tinggal ubah keterangannya sesuai dengan keinginannya Misalnya seksion 1 disini kita akan ubah menjadi pendahuluan Seperti itu Kemudian pada slide ketiga juga sama Daftar isi disini jika daftar isinya lebih dari 8 Teman-teman bisa isikan kembali di slide ketiga untuk daftar isinya Untuk slide keempat atau slide identitas Disini teman-teman bisa ubah sesuai dengan kebutuhannya Untuk foto disini jika ingin merubahnya Teman-teman tinggal klik delete Kemudian klik icon picture yang ada pada slide-nya Kemudian teman-teman tinggal ubah foto sesuai dengan keinginan kalian Oke disini juga teman-teman bisa ubah Kemudian untuk keterangan skill teman-teman bisa ubah juga Disini jika ingin merubah skill-nya Disini teman-teman tinggal geser ke kiri atau geser ke kanan Kemudian ubah presentasinya Dan dia tidak akan berubah dari animasi yang sudah ada Oke selanjutnya disini pada slide kelima Disini saya tidak gunakan animasi Namun jika teman-teman ingin merubah gambar Lakukan hal yang sama seperti yang pada slide biodata tadi Tinggal klik delete Kemudian klik icon picture yang ada pada slide-nya Kemudian pada slide 6 Nah untuk slide 6 disini saya sudah group shape dengan isiannya Jadi jika ingin dirubah teman-teman bisa klik pada text-nya Kemudian tinggal isikan sesuai dengan pembahasannya Jika teman-teman ungroup shape pada subject 1 ini Maka otomatis animasinya akan menghilang Dan teman-teman harus memasukkan animasi secara manual kembali Disini saya sudah memasukkan animasi Jika teman-teman ingin merubah Tinggal teman-teman klik pada text-nya Dan masukkan deskripsi sesuai dengan pembahasannya Nah pada slide ke 9 Dan slide ke 10 disini saya menggunakan morph transition Misalnya teman-teman ingin merubah isian pada subject 1 Misalnya kita akan ubah isiannya menjadi test Misalnya seperti ini Nah otomatis pada slide ke 10 Subject 1 teman-teman harus mengubahnya juga menjadi test Kenapa? Karena jika tidak Maka morph transition-nya tidak akan berjalan Ya disini karena sama dia sudah berjalan Tapi jika tidak sama Disini misalnya subject 1 test Subject 2 Subject 1 Kita akan tetap seperti ini Kita akan coba jalankan Nah Untuk subject 1 dia tidak akan bergeser Jadi intinya jika teman-teman ingin merubah isian Daripada subject 1, subject 2, 3, dan seterusnya Pastikan juga pada slide ke 10 Harus diubah juga Agar morph transition-nya berjalan dengan sempurna Nah pada slide ke 12 Disini saya menggunakan morph transition-nya Untuk pembuatan polygon chart-nya Pada slide ke 12 Disini ada section 6 Yaitu polygon chart Tampilannya seperti ini Jika teman-teman ingin merubah tahun yang ada pada slide-nya Disini pastikan juga teman-teman harus merubah tahun yang ada pada slide ke 13 Nah disini sebenarnya saya sudah memasukkan 3 tahun Yaitu 2001, 2022, dan 2023 Tapi untuk 2022, dan 2003 Saya ubah warna font-nya menjadi putih Ya jika kita berikan warna biru Seperti ini Nah posisinya seperti ini Kemudian jika teman-teman ingin merubah tahunnya juga Pastikan pada slide ke 13 Dan slide ke 14 harus diubah juga Agar morph transition-nya berjalan Kemudian disini pada slide 16 ada table section Disini sudah dianimasikan Teman-teman tinggal merubah untuk isiannya Untuk slide ke 18 dan slide ke 19 disini sama teman-teman Jika ingin merubah subjek 1 dan seterusnya Pastikan juga pada slide ke 19 Teman-teman harus merubahnya dengan isian yang sama Kenapa? Agar morph transition-nya berjalan dengan sempurna Oke teman-teman selanjutnya kita akan membuat polygon chart Pertama teman-teman masukkan terlebih dahulu Untuk shape berbentuk polygon Seperti ini Untuk warna bisa teman-teman sesuaikan Oke jika sudah seperti ini Disini kita akan membuat polygon kembali Untuk ukuran dan warna bisa teman-teman sesuaikan Kita akan letakkan di tengah-tengah dari polygon yang pertama Seperti ini Kemudian pada polygon yang berwarna biru Kita akan rubah transparansinya Teman-teman bisa sesuaikan Disini saya ubah menjadi 50% Kemudian untuk setiap sudutnya Disini teman-teman bisa berikan keterangan Kemudian jika ingin merubah sudut-sudutnya Disini teman-teman aktifkan terlebih dahulu untuk poligonnya Kemudian buka shape format Pilih edit shape Kemudian klik edit point Lalu disini setiap pointnya Atau setiap ujung dari poligonnya Teman-teman bisa Geserkan sesuai dengan keinginan Seperti ini misalnya Oke kemudian disini kita akan duplikat terlebih dahulu Kita duplikat Dan pada slide keduanya Disini kita akan ubah Point dari poligon tadi Kemudian kita akan duplikat kembali untuk slide nya Dan teman-teman Ubah setiap point dari poligonnya Selanjutnya buka slide kedua Kemudian buka menu transisi Disini teman-teman bisa menggunakan untuk morph transition Kemudian untuk durasi teman-teman bisa sesuaikan Jika sudah disesuaikan Buka slide ketiga Berikan morph transition kembali Ubah durasinya juga Jadi jika dijalankan Maka hasilnya akan seperti ini Selanjutnya disini kita akan coba Membuat animasi untuk chart seperti ini Yang pertama pastinya teman-teman harus sudah menyediakan data yang akan dianimasikan Misalnya seperti ini Kemudian disini kita akan cut terlebih dahulu Klik kanan Pilih cut atau CTRL plus X Kemudian kita akan pastikan Pilih paste spesial Pilih picture atau SVG Seperti ini Kemudian kita akan buka menu graphic format Pilih convert to shape Karena disini kita akan memisahkan perbagiannya Klik kanan Kemudian pilih ungroup Oke teman-teman disini kelemahannya Kita hanya bisa menganimasikan Pada bar biru secara bersamaan Jadi untuk ini tidak bisa diubah ya teman-teman Tidak bisa kita ungroup Kecuali jika teman-teman ingin membuat animasi satu per satu Disini teman-teman harus membuatnya secara manual Yang tentu saja memakan lebih banyak waktu Oke kita akan group terlebih dahulu Kita akan berikan animasi pada keterangan atau pada garis-garis yang ini Kita berikan animasi fade Kemudian pada bar yang berwarna biru Kita akan tambahkan animasi wipe Jika terlalu cepat Untuk durasi teman-teman bisa ubah Menjadi satu seperti ini Kemudian lakukan hal yang sama Untuk bar yang berwarna orange Dan juga berwarna silver Maka hasilnya akan seperti ini Oke teman-teman cukup sekian untuk video kali ini Semoga template dan juga tutorialnya dapat bermanfaat untuk kita semua Jangan lupa klik tombol subscribe, like dan juga share Agar saya dapat terus membagikan template-template portpoint menarik lainnya Sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!